Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tunggung Serup SDA bersama saya Sukantar Dwi Aris Sandi. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai cara memformat field daripada mail merge. Mail merge nya Microsoft ya. Jadi ketika kita membuat field mail merge yang berisi rata tinggi, badan berapa dan nilai kan ada desimanya tuh bagaimana supaya rapi. Kemudian uang, ada pemisah ribuannya bagaimana supaya bagus. Dan juga tanggal, tanggal lahir ataupun tanggal masuk kerja. Oke, jadi sekali lagi untuk video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara memformat field dari mail merge agar tampilannya bisa lebih bagus. Oke, langsung aja kita coba. Selamat datang di channel Tunggung Serup SDA. Tonton sampai selesai ya. Oke, baik langsung aja kita mulai. Nah, disini udah saya sediakan dokumennya. Jadi dokumennya sengaja saya bentuk sebuah biodata, bukan undangan. Biar lebih simpel ya. Oke, sekarang yang pertama sebelum ngomong mengenai format. Sebelum kita bicara tentang formatannya, kita coba setting mail merge nya dulu ya. Seperti biasa, seperti di video saya sebelumnya. Langkahnya simpel sekali. Anda tinggal klik aja disini menu mail links. Kemudian disini ada select recipients. Anda klik. Kemudian Anda klik lagi di menu yang muncul itu type a new list. Oke, setelah saya klik maka akan muncul seperti ini. Kita akan setting kolom-kolomnya ini. Atau field-field nya ini. Supaya ya sesuai dengan keinginan saya ajalah tidak sebanyak ini. Paling dengan bahasa asing seperti itu. Oke, untuk ngedit kolom-kolomnya ini kita masuk ke customize columns. Ini ada tombol berjudulnya customize columns. Saya klik. Kemudian semua yang ada ini saya hapus pakai delete ya. Saya tentukan tunya dihapus yang mana. Ini akan saya hapus semuanya. Saya klik, saya delete. Yes. Saya delete lagi. Yes. Yes nya bisa pakai tombol Y gitu ya. Jadi kalau delete. Kemudian klik ini mungkin dirasa ribet. Maka bisa untuk yes nya. Untuk menekan yes bisa diwakilkan dengan menekan huruf Y. Oke, seperti ini contohnya. Jadi sengaja saya hapus semuanya. Kita gunakan bahasa Indonesia aja. Oke, kita masukkan satu persatu. Add. Yang pertama saya masukkan nama. Maaf. Saya oke. Kemudian add lagi. Untuk nilai. Saya oke. Add lagi. Untuk bayarnya. Kurang bayar ya. Kemudian saya oke. Dan yang keempat. Yang terakhir. Add lagi. Oh ini ada lima sebenarnya. Lahir itu nanti saya setting tempat dan tanggalnya. Jadi saya pisah ya. Tempat lahirnya. Kemudian tanggal lahirnya. Jadi seperti itu. Saya oke. Sudah cukup. Saya klik tombol oke. Jadi pengeditan kolumnya selesai. Sekarang kita masukkan data. Ya tiga aja ya. Kasih banyak-banyak. Rudy. Suharti. Nilainya. Nilainya ini ya. Nilainya adalah. 80,75. Hati-hati dalam mengetikan desimal. Kalau di komputer saya ini. Pakai. Apa Indonesia. Language-nya. Jadi desimalnya pakai koma. Untuk pemisah ribuan. Nanti pakai titik. Kalau teman-teman pakai English. Berarti tinggal dibalik aja ya. Jadi kalau English itu. Desimalnya titik. Pemisah ribuannya adalah koma. Disesuaikan aja. Dengan komputernya masing-masing. Ini kurang bayarnya adalah. 750 ribu. Saya gini kan. Jadi jangan dimasukkan. Seperti ini. Jadi langsung saya masukkan. Angka semuanya. Agar dia terbaca. Sebagai data angka. Agar terbaca. Sebagai data angka. Jadi masukkan uangnya. Seperti ini. Oke ya. Kemudian tempat lahirnya. Ini adalah. Solo dengan tanggal. Ini tanggalnya. Dan seperti ini. 23 Desember. 23 Garing. Desember. Garing. Jadi saya sesuaikan sekali lagi. Dengan Indonesia Language. Sehingga urutannya adalah. Tanggal. Bulan. Tahun. Kalau English kan. Bulan. Tanggal. Tahun. Jadi urutannya. Di komputer saya. Seperti ini. Lahirnya tahun 1998. 98. Kemudian data kedua. New Entry. Siti. Susilowati. Nilainya adalah. 85,5. Ya ini. Digit desimanya cuma 1. Kalian tadi kan 2 ya. Sekarang 1. Kurang bayarnya adalah. 1 juta. 250 ribu. Langsung tidak ada pemisah ribuannya. Tempat layarnya adalah. Madiun. Tanggal layarnya adalah. 2 Juli. Ini. 2. Garing. Juli. Tahun 1995. Misalkan. Dan data terakhir. New Entry. Saya masukkan lagi. Yang terakhir adalah. Rio. Dewangga. Dewangga contohnya. Nilainya adalah. 76,25. Kemudian kurang bayarnya adalah. Hanya. Hanya. 350 ribu. Langsung ya. Tidak ada pemisah ribuan. Kemudian tempat layarnya. Itu adalah. Surabaya. Dan untuk tanggal layarnya itu adalah. 10. Hati-hati ya. Ini. Maaf. Maaf. 10 November. Tahun 2000. Nah ini. Bisa kebalik ya. Kalau ini pakai Indonesia Language. Maka 10 November. Tapi kalau Anda menggunakan English. Maka menjadi. 11 Oktober. Oke teman-teman. Ya. 3 data cukup. Lalu saya oke. Saya simpan datanya. Ya. Saya simpan datanya. Pastikan tempat penyimpanannya. Anda ingat. Jangan sampai langsung dikasih nama. Langsung save. Nanti tempatnya bingung pasti ya. Aduh. Menik mana tadi gitu. gitu ya. Jadi pastikan tempat penyimpanannya. Anda juga ingat. Tahu tempatnya. Tengaja disetting ya. Jadi tempatnya itu. Dimana mau disimpan. Saya kasih nama data. Pegawai. Sekarang langkah berikutnya tinggal kita masukkan field-nya. Kita tinggal kita tempelkan ya. Field-field-nya yang tadi kita buat ke sini. Oke ya. Supaya lurus. Disini saya sudah menggunakan yang namanya tabulasi. Ini yang namanya tabulasi. Supaya lurus. Oke. Saya taruh disini. Untuk meletakkan field-nya tadi tetap ada di menu mail links. Kemudian kita gunakan insert merge field. Tapi yang bawah aja. Terserah mau yang atas juga boleh ya. Saya pakai yang bawah aja. Saya klik begini. Saya masukkan nama. Disitu ya. Saya klik ke bawah lagi. Saya kemudian disitu. Saya masukkan untuk nilai. Kemudian saya letakkan kursor di bawahnya lagi. Saya masukkan. Apa ini? Kurang bayar. Dan saya letakkan kursor di bawahnya lagi. Tempat tanggal lahir. Tempatnya. Saya tekan koma. Sepasi. Nah tekan sendiri ya. Kemudian masukkan tanggal lahirnya. Sudah teman-teman kita coba dulu ya. Kita aktifkan preview result-nya. Agar nama field-nya berubah tampilan menjadi data. Tampilan datanya. Seperti ini contohnya. Anda juga bisa mengaktifkan highlight merge fields. Agar supaya kena blok gitu ya. Boleh silahkan. Anda juga tidak apa-apa. Sudah tampil di sini. Nah sekarang akan saya format satu persatu. Pertama. Untuk nilai test. Nilai test disitu kan ada yang desimalnya 2. Ada yang desimalnya 1. Bisa jadi nanti mungkin ada yang nilainya bulat. Oke sebentar. Saya ubah aja datanya. Saya ubah. Satu. Tak ganti. Saya ubah datanya. Untuk merubah data masuknya ke sini. Edit recipient list. Ya. Merubah datanya. Ya. Kemudian untuk yang ini. Ya. Jadi yang datanya ini akan saya ubah. Caranya simpel sekali. Ini Anda klik. Ini Anda edit. Jadi di klik nama datanya tadi itu. Kok itu MDB nih? Nah ceritanya panjang ya. Itu adalah ekstensi Microsoft Access terdahulu ya. Jadi intinya data ini kita ketiknya di sini. Tanpa kita sadari ternyata sama Microsoft Word. Data itu disimpan. Di Microsoft Access ya. Disimpan menjadi file database Microsoft Access. Cuman kita gak tahu hal itu. Yang mengatur itu adalah Microsoft Wordnya. Oke. Langsung aja. Saya klik. Saya edit. Untuk ini. Leo Dewangga ini saya ubah 76 pas. Ya. Jadi ada yang 2 desimal. 1 desimal. Sama tidak ada desimal. Saya oke. Saya simpan ya. Saya yes. Kemudian saya oke. Oke. Sekarang bagaimana cara memberi format. Satu persatu ya. Kan saya format untuk nilai tes. Karena di sini nilai tesnya ada kemungkinan 2 desimal. 1 desimal. Ada yang pas. Ya pas 76, 80, 90. Bagaimana kah supaya nanti tampilannya seragam. Bagaimana kita akan buat semuanya menjadi 2 digit desimal. Kita ulangi. Kita akan buat semuanya menjadi 2 digit desimal. Untuk nilai tes ya. Oke. Di sini akan saya matikan preview resultnya. Kemudian. Anda lihat ya. Di sini muncul memang fieldnya. Silahkan ditekan ALT F9. ALT F9. ALT F9. ALT tahu ya. Tombol di keyboard. Tulisannya ALT. Sama sebuah tombol fungsi di atas. Keyboard ya maksudnya di atas. Yang terteranya F9. Tekan dalam bersamaan. ALT F9. akan mengakibatkan nama field itu berubah menjadi suatu rumus. Seperti itu contohnya. Untuk mengembalikannya tekan ALT F9 lagi. Seperti ini. Tidak ada masalah ya. Jadi menekan ALT F9 itu mengakibatkan sebuah nama field akan berubah menjadi rumus. Pun demikian dengan sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini. Kalau tekan ALT F9 berubah jadi rumus. Kemudian dari bentuk seperti ini. Kalau ditekan lagi. Kembali seperti semula. Oke. Jadi. Tekanlah ALT F9. Untuk menampilkan nama field ini menjadi rumus. Seperti ini. Kalau sudah. Sekarang. Kita masukkan suatu perintah. Kita masukkan di situ. Itu ya. Nilai ya. Kita buat supaya. Apa namanya. Digit desimalnya itu ada dua. Sepasi. Hati-hati di sini. Perhatikan. Letakkan. Letakkan kursornya setelah huruf I. Jangan ada sepas di situ. Setelah huruf I. Pas. Kemudian di sepasi. Kemudian backslash. Tahu backslash ya? Itu lawannya slash. Bentar. Bentar. Kalau gini adalah slash atau garing. Garis miring. Tapi ini lawannya. Backslash. Kemudian pager. Tanda sharp. Pager ya. Atau tanda sharp. Kemudian setelah itu. Sepasi. Masukkan formatnya di sini. Di apit dengan petik. Untuk format dua digit desimal nilai test. Maka 0,00. Tolong diingat. Di sini saya pakai Indonesia. Language-nya. Jadi di sini saya gunakan koma. Kalau Anda pakai English. Maka gunakan titik. Oke. Cukup saya rasa. Kita coba kembalikan ini. Apakah yang terjadi. Bagaimana hasilnya. LTF 9. Sudah kembali ya. Sekarang saya review result. 80,75. Nah. 85,50. Satunya 76,00. Oke. Itu untuk format nilai test. Bagaimana untuk format kurang bayarnya. Uang supaya muncul pemisah ribuannya. Saya matikan preview result-nya dulu. Kemudian saya tekan ALTF 9. Di field-nya bayar. Ya. Letakkan kursor setelah huruf R pas. Jangan disepasi. Jangan ada jarak. Ya. Baru kemudian. Setelah letaknya pas. Saya sepasi. Backslash. Pager. Kayak tadi ya. Tanda pager atau tanda sharp. Tanda crash. Boleh. Kemudian saya sepasi. Masukkan. Uang dalam bentuk. Ada pemisah ribuannya disini. Di api dengan petik. Yaitu formatnya adalah. Pager. Titik. Pager-pager. Nol. Kemudian petik lagi. Jadi sekali lagi. Titik disini. Fungsinya sebagai pemisah ribuan ya. Kalau English. Language-nya. Berarti disitu diganti menjadi. Koma. Ya. Disini karena Indonesia saya pakai titik. Oke. Kita kembalikan lagi. Saya tekan ALTF 9 lagi. Sekarang saya coba tampilkan. Preview result saya aktifkan. Sehingga hasilnya. Untuk setiap uang berapapun itu. Akan muncul pemisah ribuan. Seperti yang tertera di layar. Berikutnya adalah untuk. Tanggal lahirnya. Tempat lahirnya. Tidak ada masalah ya. Tanggal lahirnya bagaimana supaya lengkap. Lengkap. Contoh yang tampil ini ya. 10 November 2000. Nanti ada apa lagi. 2 Juli 1995. 995. Jadi enggak-enggak bulan 7. Kemudian bulan apa. Bulan 12. Kemudian bulan. Enggak. Tapi saya minta supaya keluar nama bulannya. Oke. Langsung aja. Kita matikan preview result-nya. Tekan ALTF 9. Kemudian letakkan cursor di sebelah kanan huruf L. Setelah huruf L dari nama field tanggal. Disepasi. Backslash. Untuk tanggal ini. Bukan pakai pager. Tapi pakai add. Apa itu ya. Add ya. Tanda add ya. Tanda add. Kalau yang tadi di atasnya kan pager. Sekarang backslash add. Kemudian spasi. Masukkan format yang diinginkan untuk tanggal di HP dengan petik. Contoh. DD. Spasi. M-nya besar. M-nya 4. Spasi. Ini artinya adalah. Saya akan menampilkan tanggal lehernya menjadi 2 digit tanggal. Kemudian nama bulan lengkap. MMM itu nama bulannya lengkap. Kalau 3 lagi begini maka nama bulannya disingkat menjadi 3 huruf. Hanya 3 huruf aja. Disini 4. Kemudian untuk tahunnya lengkap 4 digit. Oke langsung saya kembalikan lagi. LTF 9. Berikutnya. Saya review result. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Jadi teman-teman. Itulah cara memformat fieldnya daripada mail merge. Baik itu yang berbau angka. Yang berbentuk angka, berbentuk uang, maupun berbentuk tanggal. Itu caranya. Mudah sekali ya. Oke. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Untuk bantu channel ini agar terus berkomunik. Terima kasih. Sampai jumpa.